Pemerintah membuka kesempatan untuk melakukan revisi peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan setelah mendengar masukan dari para pimpinan serikat pekerja. Presiden Jokowi Dodo mengatakan revisi PP pengupahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan tidak mengganggu kelangsungan dunia usaha. Selain itu ada pertemuan Presiden dengan perwakilan serikat pekerja yang juga membahas mengenai rencana peringatan hari buruh yang jatuh pada Rabu 1 Mei mendatang. Dimana Jokowi mengatakan pemerintah dan organisasi buruh sepakat peringatan hari buruh akan dilakukan dengan cara-cara kegiatan-kegiatan yang baik. Kita juga telah sepakat untuk membuat, merevisi PP 78 dan kita harapkan dari serikat pekerja, dari buruh senang, tetapi juga di sisi yang lain dari perusahaan, dari pengusaha juga senang. Jangan sampai ada yang dirugikan karena PP 78 ini.